Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 Kita akan membahas tentang namanya polymorphism Jadi apa itu polymorphism? Kita lanjut ya slide-nya Polymorphism dalam bahasa Yunani memiliki arti banyak bentuk ya artinya Jadi polymorphisme adalah kemampuan di mana suatu objek mempunyai lebih dari satu bentuk Nanti akan kita bahas ya di contoh setelah slide ini Kemudian objek dapat memiliki berbagai bentuk Sebagai objek dari kelasnya maupun objek dari superkelasnya Oke kita lanjut ke slide berikutnya Di sini kita ada contoh di mana kita memiliki kelas ekspresi Yang di mana dia memiliki metode namanya response Ingat pada kelas ekspresi memiliki metode bernama response Kemudian kelas senang dia melakukan extends dari ekspresi Dan dia juga memiliki metode bernama response Tapi di sini kita memiliki perbedaan kata ya Pada respon milik kelas ekspresi bertuliskan ekspresi saya Sementara metode respon pada kelas senang dia bertuliskan high Kita lanjut dengan kelas BT Kita lagi ngomongin respon orang ya ceritanya Pada kelas BT dia melakukan extends dari kelas ekspresi Dan BT juga memiliki metode bernama response juga Tapi di sini perbedaannya ada di kalimat hmm seperti ini ya Dan selanjutnya kita ada lagi kelas sedih Tetap ya extendsnya ke kelas ekspresi Kita pun sama-sama memiliki metode bernama higgs-higgs-higgs tulisannya seperti ini Oke kita lanjut ke slide berikutnya Nah di sini kelas polymorphism Di sini kita panggil menggunakan public static void main Seperti biasa pada saat kita ingin memanggil sebuah kelas Kita pakai public static void main Di sini kita inisiasi seluruh kelas yang sudah kita miliki Dan kemudian kelas tersebut kita jadikan bentuknya menjadi array Di sini array ya Karena kita punya 4 ekspresi Jadi kita memetakan ekspresi tersebut menjadi array Ada 4 aja Di sini ada jajal 0 sama dengan x Jajal 1 sn Jajal 2 bt Jajal 3 sd atau sedih Nah di sini kita panggil jajal 0 dengan kata response Hasilnya seperti apa Jajal 1 respon juga Jajal 2 respon Dan jajal 3 nya ini respon juga Yang ini Oke mungkin kurang cukup ya pada contoh satu ini Kita akan lanjut ke contoh yang kedua Contoh dua Di sini ada makhluk Di mana dia memiliki metode bernama info Di sini ada tulisan ya info pada makhluk Di sini mamalia Extens makhluk Maka di dalamnya juga ada juga Metode juga bernama info Tapi tulisannya info pada mamalia Lanjut sapi Dia juga extends mamalia Infonya di sini tulis info pada sapi Kemudian kita panggil di sini pada kelas polimorfisme Mamalia mama Sapi 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 Makhluk Hewan Kita panggil di sini mamalia Inisiasi ya New sapi Dan seterusnya Pada saat kita panggil Seluruhnya ini Kita panggil bersamaan Hewan sama dengan Mama Ya Kemudian Hewan .info Dilanjut Dengan memasukkan Variable hewan Dari Sapi Sapi Bali Maka kita Inisiasi juga Hewan .info Ini adalah contoh Polimorfism Jika dirasa Contoh tadi terlalu rumit Saya akan membuka Contoh dari website lain Dimana saya akan Mengambilnya dari W3schools.com Ini adalah Sebuah contoh Yang saya ambil Dari W3schools.com Dimana Pada website ini Memberikan contoh Pada Kelas Animal Kelas Animal Memiliki Void Bernama Animal Sound Dimana Pada Animal Sound Dia akan mencetak Tulisan The Animal Makes a Sound Seperti itu Dan di bawahnya Ada Kelas Page Extends Animal Dan di bawahnya lagi Kita memiliki Metode yang sama Yaitu Animal Sound Sama ya dengan yang di atas ya Tidak ada bedanya Tapi disini Kita akan mendapati Perbedaan kalimat Yaitu The Peach Says We We Gitu ya Dan di bawahnya Kita membahas tentang Kelas Hewan lagi Disini Kelasnya Dog Extends Animal Animal Dan kemudian Pada Public Void Kita masih memiliki Nama Method yang sama Yaitu Animal Sound Tapi Disini kita memiliki Perbedaan kalimat The Dog Says Bow Wow Gitu ya Bedanya disini ya Kita bedain di kalimat aja Kemudian Kelas-kelas tersebut Yang ada di atasnya Kita coba jalankan Pada Kelas Main Disini saya masuk ke Kelas Main Dimana disini sudah ada Public Static Void Main Disini kita panggil Animal My Animal Sama dengan New Animal Nah disini dia bilang Memberikan keterakan Bahwa Dia melakukan Pembuatan Animal Object Dan di bawahnya Dia masih sama Memanggil Animal juga Karena kan ini kan Dia Extends ya Atau dia adalah Kelas turunan Jadi kita panggil lagi Animal My Page Sama dengan New Page Itu Kita Buat ya Page Object Kemudian Animal My Dog New Dog Jadi dia mulai Membuat Object Bernama Dog Dan Kemudian Semuanya itu akan dipanggil Bersamaan Kita panggil My Animal Dot Animal Sound Titik koma Di bawahnya tambah lagi My Page Dot Animal Sound Dan di bawahnya lagi My Dog Dot Animal Sound Seperti itu Apabila kita Klik Try It Yourself Maka yang terjadi Adalah seperti ini Ini ya Kode-kode yang kita gunakan Sebagai contoh Ya Seperti ini Maka kemudian Saya klik Run Dan hasilnya adalah Seperti ini The Animal Makes A Sound Pete Says Wee Wee The Dog Says Bow Wow Seperti itu Saya harap dengan beberapa contoh Dari Penggunaan Polimorfism Kita sudah mengerti Cara kerja Dari Polimorfism Tersebut Disini terlihat Ada beberapa Cara Menggunakan Polimorfism Cara penggunaannya Pada Main Yang pertama Yang baru saja kita bahas Disini Dia mengumpulkannya Pada Kelas Di atasnya Kan di atasnya Si Dog Dan Peach Itu kan di atasnya Kelas Animal Tapi tetap saja Di bawahnya Dia tetap Memanggil Object Peach Dan Object Dog Ini adalah Cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua Kita balik ke slide Ini saya balik ke slide Cara yang kedua Kita bisa mengumpulkan Si ekspresi ini Dalam bentuk Array Ya Nanti Pada Kelas ekspresi tersebut Mereka memanggil Masing-masing Kelas yang ada Di bawahnya Ini contohnya Karena memang Kelas Pada Senang Betek Dan sedih Merupakan Turunan Dari Kelas ekspresi Ini cara yang kedua Menurut saya Ini adalah Cara yang terburuk Dibandingkan Cara yang pertama Tadi Yang dipresentasikan Oleh W3Schools Jadi Kelas hewan Diinisiasi dahulu Dengan kelas makhluk Kemudian Mamalia Dan sapi ini Diinisiasi Sendiri-sendiri Dan selanjutnya Dibuat Objeknya Ini kelas Mama Dan ini Kelas sapi Bali Kemudian Hewan Sama dengan Mama Dia itu Narik Dari sini Nah Diinisiasi Dari sini Akhirnya Dia panggil Hewan Info Dan selanjutnya Adalah Sapi Bali Dimana Sapi Bali Diambil Dari sini Dan tampilkan Lagi Dengan Hewan Info Alangkah Baiknya Tidak menggunakan Contoh Yang ini Saya lebih Menyukai Contoh Yang pertama Baik Demikianlah Penjelasan Pada Polimorfisme Atau Polimorfism Pada Java Saya harap Materi ini Mudah dipahami Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam sehat Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih